Sabtu siang, RSUP Dr. Sarji Tojuk, Jakarta tegaskan tidak ada 15 pasien terduga antraksi yang dirawat di rumah sakit ini. Tanggapan ini diberikan atas berita yang marak di media sosial akhir-akhir ini. Namun pihak rumah sakit membenarkan sebelumnya 31 Desember 2016 menangani seorang anak dengan keluhan kejang, demam, muntah, dan perut nyeri. Pasien tersebut telah meninggal 6 Januari lalu dengan hasil adanya bakteri yang menjadi penyebab infeksi selaput otak. Saya sampaikan bahwa sampai meninggal pun kami tidak tahu bahwa pasien ini dicurigai antraksi. Yang jelas memang meninggalnya karena ada infeksi bakteri. Tapi kita tidak tahu bakterinya bakteri apa. Infeksi bakteri yang mengenai selaput otak. Menanggapi maraknya penularan antraksi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada telah membentuk tim khusus. Masyarakat juga diimbau waspada jika mengetahui ternak yang mati mendadak. Praktek-praktek seperti itu yang kemudian menyebabkan antrak itu bisa menyebabkan. Jadi kalau misalnya pesan ini kepada masyarakat, terutama kalau ada hewan sakit pada saat ini, tolong lapor ke pos kesehatan terdekat atau ke dokter hewan untuk diobati. Dan kemudian kalau hewan sakit, jangan dipotong dan dikonsumsi atau dibagi-bagi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengke Buwono 10 meminta agar transaksi jual beli sapi di Desa Purwosari, Girimulyo, Klonprogo, dihentikan sementara hingga didapat hasil tes resmi dari laboratorium. Saya kan harus dapat report dari lab dulu. Antisipasinya apa? Nah, antisipasinya ya bagi saya, saya sudah minta sama Pak Bupati Klonprogo, ya dari desa itu jangan terjadi transaksi jual beli. Kalau terkait upaya sekedar sosialisasi saja gitu mungkin Pak? Itu di Jeleman sudah kita lakukan. Eh kalau di Jeleman, di Klonprogo sudah kita lakukan. Dua bulan terakhir, 16 orang warga dari tiga dusun di Desa Purwosari, Girimulyo, Klonprogo, terjangkit gatal-gatal hingga kulit melepuh. Di waktu yang hampir bersamaan, seekor sapi dan 18 ekor kambing juga mati mendadak. 17 Januari lalu, pemerintah setempat menetapkan kejadian luar biasa penyakit kulit menular antraks. Dinas pertanian dan pangan telah menyemprotkan desinfektan dan memberikan antibiotik ke semua ternak di wilayah terjangkit wabah antraks. Sigit Pamungkas, Andreas Pamungkas, melaporkan untuk NET.